Intro Apa itu stand up ghost to jail? Dia adalah sebuah perlombaan antar lapas sebandung raya yang dilaksanakan oleh lapas wanita bandung. Sebelumnya tanggal 29 Juli, kami sudah melakukan pelatihan dan tanggal 13 Agustus adalah hari H dalam memperingati 17 Agustus mereka semua bertanding untuk memperbutkan hadiah apa hadiahnya nanti akan dijelaskan kita dengarkan sambutan dari kepala lapas wanita bandung Oke bu, ucapan terima kasih ke Not Slim Boy TV itu adalah yang paling penting jadi bu, langsung aja skip bu ini karena di channel ini orang mau mendengarkan komedi, jadi langsung skip ke bagian yang paling penting ya bu Oke, merdeka bu merdeka atau mati dan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan lagi dari seorang pejabat yaitu Kakan Wil Kemen Hunkam Jawa Barat Dengan adanya kegiatan seperti ini Kita skip ke bagian yang paling penting ya pak Maaf Maaf Oleh karenanya Ternyata belum bagian paling penting Kita skip lagi ya pak Permisi Dasawarsa Bener kan pak kalau bagian penting dapat tepuk tangan kan pak Kepada seluruh warga binaan Festival Merah Putih Tahun 2015 Dilapas Wanita Bandung Secara resmi Saya nyatakan Dibuka Tindak sebagai juri adalah Mas Maman dari Notul NILK Tama Randi dari Stand Up Indo Bandung Dan karena gue juga harus menjadi juri Maka kamera dipegang oleh Gusman Sige Lebih penting untuk menyaksikan nanti Penampilan para peserta Jadi gue juga skip ke bagian yang penting Dari jokes gue Harusnya kan polisi Tegas aja Bapak melanggar lampu merah Bapak saya tilang Tilang Gue ikut sidang Gue bayar sidangnya selesai Nggak ini biasanya polisi tuh aneh gitu Bapak Bapak tau salah bapak apa Apa sih ini maksudnya Ini gue Jadi inget sama bini gue Ini bener Bini gue juga gitu Pasti sekelakuannya Ini dia min seharian Malam-malam bilang Kamu tau salah kamu apa Ini jangan-jangan Ini polisi bini gue nih ya Dan orang Indonesia Kalau kita melawan Dia tambah arogan Nggak tau Nggak tau pak Eh kamu tidak tau siapa saya Gitu kan Nggak tau pak Kenalan dong pak Kamu nggak tau siapa saya Ayah Pura-pura bego aja Biar nggak ditilang Biasanya kalau polisi Sama orang gila Takut tau Soalnya dia udah gila Nggak ada polisi Tapi kalau disini ada polisi Bapak tau baik itu temen-temen Bapak apa Ada muka intel Soalnya kayaknya disini Hati-hati di detik.com Nanti gue kasih linknya Ada yang punya gadget kan Bisa masuk kan Demikianlah ketika detik.com Mau wawancarai AQJ Atau biasa disapa Dengan nama Dul Wanya tuh nyemunyin apanya Jadi AQJ dan Dul Disebutkan dalam Satu artikel yang sama Berarti dia tidak Menyemunyikan apa-apa Betul nggak Dan menurut gue Berarti Dengan aturan ini Kita semua ibu Bapak Boleh ngomong jorok Boleh Asal disingkat Demikianlah Pemuda-pemudi kita Telah melakukan Kegiatan tidak senonoh Dengan memasukkan KTL Kedalam MMK Boleh Karena disingkat Nggak apa-apa Sebagai informasi tambahan Selain para tahanan Atau biasa disebut dengan Warga binaan Yang menonton juga Masih ada pejabat Dari Kota Dari Kalapas tadi Dan dari Pak Kanwil Berikut pengumuman penting Dari MC Uang tunai sebesar Rp600.000 Juga dari Bank BJB Dan juga piala Dari AKKS Kota Bandung ya Betul Yang pertama Ini adalah Uang tunai Sebesar Rp750.000 Dari Bank BJB Dan juga Piala dari LKKS Sebanyak 9 kontes Atau 9 peserta Akan tampil Menjadi Di acara sesungguhnya Tugas MC masih lanjut Tapi di video ini Tugas Anda berakhir Kita langsung ke Peserta pertama Abu Rizal Tanpa Bakri Dari Lapas Anak Aku aslinya Ganteng banget Dulu 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 banget Bahkan Ibu gue udah lupa Betapa gantengnya gue Aduh Ben banget Ini buat Gue disini dari Lapas Anak Kasian banget ya Anak-anak udah dibui Kasian banget Udah anak-anak lu Tapi lebih kasian Korbanya sih Iya korbanya Lebih kasian Bener Gue disini Anak sekolah Gue disekolah Sering disakitin Sering disakitin Sumpah Gue dulu Gue dulu Ngembak 5 kali Ditolak 7 kali Gimana ceritanya Astagfirullah Yang itu Yang main itu ya Waktu Misalnya Anak-anak muda Biasa berai Asik Pakai topi yang kece Minjem dulu ke temen Jeket-jeket minjem dulu Mau nembak Asik Temen-temen juga Si cewek ini Lagi jajan Batabor gitu Jajan Batabor Bang beli bang Beli Kayak gitu kan Gue udah siap Belum juga udah Nyampe Terus Lo apain Mau nembak gue ya Gapain Kasian banget Lo tau Apa yang gue lakukan Gue pulang Terus gue mandi Aku hina Aku hina Aku hina kawan Aduh Hina banget Ini jadi orang Dan lo tau apa akibatnya Cowok-cowok jelek kayak gue Yang gak kece-kece di sekolah Suka di Apa Di asingin men Di asingin banget Akibatnya gue bandal Di asingin Di asingin Oh sorry Di asingin Suka di asingin Ketawa apa sih Dia asingin Dia asingin banget Nah waktu di asingin Lo tau kan Jadi bandal-bandal gitu Cowok-cowok Eh buka kedok ya Cowok-cowok jadi bandal Di sekolah gue itu bertaraf internasional Cie sombong Gitu juga ini Kunci jawaban Gue jadi Ada temen-temen gue Yang ini Yang suka ngerokok di sekolah Padahal jangan Kayak di LPK ya Eh LPK Jangan ngerokok itu Kan sama Suka ngerokok juga ya Di ini Sempat ada satu kejadian Yang sampai sekarang Gue inget terus Itu gue salut sama BKnya Guru BKnya Dia itu kayak Intel men Gue curiga dia Intel Tiba-tiba dia datang Kalau kita lagi kunci jawaban juga Tiba-tiba dia ada di samping kita Gitu Masih kunci jawaban Nah waktu kita merokok ya Di Di WC Nah Tahu Sari-sari nervous Karena bang semennya ganteng Jadi waktu itu Dia Intel Tiba-tiba Kan ada mata-mata di luar ya Itu-itu Guru BK datang Guru BK datang Tiba-tiba dia datang Yang parah itu Ada yang lari pura-pura kecil Eh maaf ya Ada yang lagi Buang air kecil Ada yang pura-pura BAB Tapi yang satu ini Yang BAB Dia gak bisa lepas Dia yang pegang rokoknya kan Lagi pegang rokoknya Terus waktu datang Kalian lagi ngapain? Pak di kamar mandi Pasti lagi Ya itu Lagi buang air kecil pak Oh ya Eh ini siapa ini? Si Junet pak Kenapa? Junet kamu lagi ngapain? BAB pak Kenapa ini bersa Apa? Asapnya banget banget Masih anget pak Salut untuk Abu Rizal Yang walaupun masih Anak-anak sudah dipenjara Tapi bisa bikin pecah Di panggung Dan Luar biasa Bahasanya juga gak diubah Tetap ngomong gue lu Di depan para pejabat Dan ngomong Kelepasan ngomong Kita lanjut ke peserta berikutnya Ibu Kartini Tidak terasa ya Negara kita sudah merdeka Selama 70 tahun Sudah berganti presiden Sebanyak 7 kali Sudah berhasil membuat Harta pejabat tidak habis Dimakan 7 tulunan Dan Sukses menyadikan Rakyatnya Terutama napinya Pusing 7 keliling Buset Pembukaan yang luar biasa Ini napi di luar dulu apa ya? Jangan-jangan Dosen Atau guru besar Sospol dan bahasa Pengetahuan politik Dan rimaknya Edun Kan saya pun berhasil Mengubah status Dari biasanya Menjadi narapidana Kini menjadi narasumber Itu loh Gara-gara Banyak rekan jurnalis Yang datang kelepas ini Untuk meliput berita Padahal Mau bikin gosip apa sih? Bang kami ini Udah jadi orang-orang primitif kok Yang sebentar lagi Siap menjadi orang hutan Karena Di sini kami sudah terlatih Menjadi monyet yang nyebelin Monyet TV Nggak bisa Monyet HP Nggak bisa Kalau Kalau mau bikin brosip Hubungi aja Monyet HP Itu loh Pelawak seri mulat Yang frustrasi Karena order melawak Di televisi Menjadi sepi Maklum Pelawakannya kalau lucu Dibanding dagangan politisi Menjadi pelawak senior Yang kesohor saja Honornya Tidak cukup Untuk hidup glamor Atau mending Jadi korotor Eh teman-teman Ingat ya Jaman perjuangan dulu Pahlawan kita punya semboyan Merdeka Atau mati Tapi di jaman kini Punya semboyan juga Tapi perbalik Jadi Mati Lalu merdeka Lah Kalau masih hidup Kan kita terus saja Terpenjara Coba Kalau kita mati Langsung ada pengumuman Pun bebas Atas nama Pulana Binti Pulan Asik Bebas sih Tapi harus mati dulu Pandung dulu juga Dapat julukan Kota lautan api Sekarang julukannya Berubah Beda tipis Jadi kota lautan api Eh lihat aja Segering kita Sebanyakannya Nabi kan Saking indahnya Pandung juga Menjadi Kota Paris Panjama Tapi di mata napi Saking susahnya Bandung jadi Peres panjara Penjara itu Beli general Apalagi penjara wanita Bandung Eh Orang bilang Di Bandung Bertebaran Hotel Bintang 5 Sebagai napi Yang cuma bisa Menginap di Hotel Prodeo Jangan minder Kita juga harus Bangga Karena kita mampu Membeli makanan Dan minuman Dengan tarif Hotel Bintang 5 Walaupun Dengan rasa Dan kebasan Alah pedagang Kaki 5 Kita ini Uang alit Yang membayar barang Seharga kaum elit Keren kan Nah Mumpung lagi Kumpul Saya ingin Mengajak Ibu Kalafas Tata rucingan Bu Kalau Ibu Tidak bisa jawab Taruhannya potong Gaji ya Bu Tapi Kalau Ibu Bisa jawab Kami para napi Relah dipotong Masa hukuman Kota laut Indonesia Tanah Airku Indomie Seleraku Tunggu Tunggu Ada pesan khusus Buat teman-teman Dari Nafi Lapas Pria Jangan diubah liriknya Jadi begini ya Indonesia Tanah Airku Sodomi Seleraku Nah Terakhir Terakhir Banyak Orang Bertanya Banyak orang Bertanya Bagaimana Kesannya Menjadi Warga Binaan Pemaksarakatan Maka Hanya Ada satu Jawaban Yaitu Saya kabok Jadi warga Binaan Pemaksarakatan Nih Lihat nih Pak Andoyus Derajat Saja Dengan jabatan Tertinggi Sebagai direktur Jenderal Pemaksarakatan Dia membuat Pernyataan Saya kabok Jadi dirjen Ibu Masyarakatan Itu Bapak-bapak Ibu-ibu Jadi dirjennya Sengsara Sampai kabok Apalagi Jadi Nafinya Aku Maaf Aduh Men Ibu Kartini Bukan hanya Mempermalukan Pejabat Yang dia bahas Bukan hanya Mempermalukan Sistem yang Dia kritik Tapi juga Mempermalukan Banyak komik Yang ada di luar penjara Kenapa Seorang tahanan Bisa begitu Up to date Dan membaca berita Tentang politik Dan perkembangan Di luar sana Sedangkan Teman-teman Gua komik Banyak yang gak Up to date Bu Bu Nanti kalau udah keluar Kontak-kontak saya ya Berikutnya adalah Ini kita pasti tau Langsung aja Lu mungkin pernah Ngebully dia di sosmed Ini dia Afriani Belum mulai Belum mulai Itu tadi yang Terat-terat turun Bukan suruh saya turun Dari panggung Tapi suruh saya turun Berat badan Ya Kalau itu udah pasti Gak mungkin Udah gak mungkin Lihat aja Saya lagi jaga Berat badan Biar gak kurus Ya Bu ya Jadi jangan dipaksa Oke Kita Kalau gue yakin banget Teman-teman disini Semua pada sekolah kan Sekolah kan Ibu sama bapak Sekolah kan Bu Pak Nah sekolah Pasti tinggi Pernah belajar Belajar Apa Peribahasa Dulu ada peribahasa Bila gini Pengalaman adalah Guru yang Terbaik Gua gak percaya Kenapa Itu datangnya dari Paling dia udah Senior banget Gua gak percaya sama dia Kemarin di Pembekalan Dia ngomong gini Sebenarnya seorang komedian Di penampilan pertama 5 menit itu Adalah Momen paling terberat Dalam hidupnya Lo salah Karena buat gue Sama teman-teman gue Yang rapi-rapi 5 menit terberat Dalam hidup kita tuh Ketika kita Ngedenger gini Terdakwa Dinyatakan Bersalah Nah itu 5 menit Paling terberat tuh Ya kan Karena Ada ujungnya 5 menit Ditambah kayak gue 19 tahun 5 menit 19 tahun Ada lagi 5 menit 20 tahun Ada lagi 5 menit 5 tahun Jadi Sorry Sam Lo salah kali ini Ya Tepuk tangan Tapi buat semi dong Nah Soal Hukuman gitu ya Gue punya Banyak banget Pengalaman Yang harus gue bagiin Nah Jadi menurut gue Kita harus bangga Jadi warga binaan Nggak deh Nggak usah warga binaan Terlalu halus Kalimatnya Kita harus bangga Jadi napi Kenapa? Bayangin Dari 297 juta Warga Indonesia Cuma kita Cuma kita Kita doang yang jadi Nabi Berarti kita ini Orang pilihan Tepuk tangan Orang pilihan Pilihan paling terhancur Maksudnya Bukan pilihan terbaik Soal pilihan Ada beberapa hal Yang mau gue share Ke teman-teman Jadi gini Waktu kejadian Nggak usah ditanya Kejadian gue apa Sudah pasti pada Baca kewaran semua Bukan bangga Amat kasus sih Tapi bagaimana ya Jadi Waktu gue di BAP Sama polisi Dia nanya gini Kamu BB-nya apa? Saya nggak pake BB pak Dia ngotot nih Biasalah ya Kalau sama yang pake Xenia Dia ngotot Kalau sama yang pake BMW Amat Mitsubishi Lancer Dia nggak ngotot ya Kalau Xenia Dia ngotot ya Gue bilang Dia tanya lagi BB kamu apa? Pak Saya nggak pake BB Saya pake iPhone Maksud saya Barang bukti kamu Ya Bapak ngomong dong Bilang aja Barang bukti Nggak usah pake disingkat-singkat gitu Untung jawabnya iPhone Coba kalau gue jawab gini Pak Saya pake MBK Nggak mungkin saya BB Gitu Lebih aneh lagi kan Jadi Polisi tuh harus mulai Menggunakan kata-kata yang Jangan aneh-aneh lah Jangan suka-sukanya dia Men luar biasa ya Kalau lu liat tadi Materinya Semua isinya Satir dan penuh Dengan sindiran Sayang LPM-nya Kurang tinggi Tapi Mas Maman yang ada di sebelah gue Waktu ngejurin Dia terbahak-bahak Jadi mungkin Kurang masuk aja Tapi luar biasa Pemilihan materi Kita lanjut ke peserta berikutnya Ibu Titin Sebenernya Sebenernya Aku Ingat sama suami ya Yang Masalah dulu yang Sebenernya materi dari Ibu Titin ini Biasa aja Tapi memang Aksi panggungnya tuh Kocak banget Dan orangnya cuek Dan sampai pada suatu bagian Bayangkan di depan Masih ada pejabat Dari wali kota Dan masih ada Kak Kanwil Dan Kak Lapas Dia act out Dan apa yang terjadi Terpaksa gue stop Karena aksi panggungnya Makin aneh Dan ada pejabat yang Sampai geleng-geleng Kita lanjut ke Raditya Devan Bukan Raditya Devan Satu lagi kemerdekaan Buat WBP Gimana gak merdeka Kalau Bapak-bapaknya Petugas-petugasnya Pada ngebantu kita di rutan Di rutan Salemba Petugasnya bantu-bantu Warga juga ya kan Kemarin Kasus narkoba Di Salemba Gimana gak merdeka ya kan Para WBP-nya Mereka disuplai narkoba Ya kan Bener gak Pernah-pernah Bilihat berita mungkin ya kan Soal misalkan Petugasnya Ikut serta Memasukkan Narkoba Kedalam Rutan Ya kan Coba Gimana gak merdeka Kalau sebagai warga binan Tapi ya Alhamdulillah Di rutan kita Di Bandung ini Gak ada yang seperti itu Ya kan Sekalipun ada yang Usah dibahas lah Di depan pejabat Ngomong gitu Luar biasa Lu berani banget Semoga hukuman lu Gak ditambah bro Yang berikutnya Peserta ini Jauh-jauh datang dari Papua Tapi bukan dari penjara Papua Dia di penjaranya Tetap di Bandung Thank you Sebetulnya tadi Saya mau protes Ini sama si Pak ini Kulit gue gak hitam Tapi blacknessnya aja kurang Satu aja matahari Gue udah gini Apalagi dua Selamat datang semua Saya sebetulnya Mau bahas sedikit Tentang kemerdekaan ini Mungkin buat kita semua Disini kemerdekaan Masing-masing Punya definisi sendiri Tapi kalau buat saya Merdeka itu Kalau di kantong saya Ada Bung Hatta Dan Bung Karno Berjejaran Tapi kalau masih ada Tomas Patimura Polok-polok Bro Lu ngerti nyangkul Lebih keras lagi Saya lihat TV Berita Disini nonton TV gak? Nonton ya Sebetulnya pas 1 Beda sama pas 2 Saya nonton TV Sayang aja ya Sekarang Generasi kita sekarang ini Orang anak-anak muda Indonesia ini Banyak yang pendidikan Keluarga negaranya kurang Saya Pernakan saya aja 4 tahun Saya suruh Suruh ngafalin Pancasina Saya dihafal dari A sampai Z Habis 5 poin Bagu Indonesia Dinyanyin sampai habis Tapi saya lihat TV Di Jawa Tengah Ada operasi-operasi pereman Yang ditangkap beberapa pereman gitu Dengan tatuan Padannya gemuk gede Ditanya Itu apa yang di tiang bendera Sudah jelas itu tiang bendera Dia bilang Pancasila Lu hafal Pancasila Hfal Pak Coba sebutkan Karuda Pancasir Wah Bocor ini Sudah gak jelas Soalnya Apa ya Indonesia ini mungkin karena Saking terlalu luasnya Sampai diantara kita Tidak ada yang saling memahami Keren ya Keren Saya pertama kali datang ke Pulau Jawa Saya digambarin petak Di kertas putih Lu turun dengan kapal di Tanjung Priok Lu naik ojek sampai di Terminal Bus Naik bus sampai lebih panjang Naik taksi Sampai di Pismacilaki Kalau mungkin orang Bandung Ada yang tahu Seperti kata Anehnya Setelah saya keluar sampai di Terminal Bus Tanjung Priok Saya mampir dulu ke kios Saya beli aqua glass Mas Aqua glassnya berapa satu? Bope bang Bingung saya kan Bope apaan? Judulnya sudah mulai beda Kita tidak saling memahami Sudah kelihatan Gope apaan? Sudah saya juga tidak mau kalah Apa tidak bisa Gopu bang? Ini namanya Empire Strike Back Saya tanya Gopu apaan? Yang Gopi berapa dulu? Gopi 500 Oh saya pikir 300 Menurut gue Sepi ini luar biasa Ini orang luar biasa banget Dia dari Papua Membawa suara Papua Dia menyuarakan juga tentang Nasionalisme dan Indonesia Ini orang waktu di luar apa ya? Jangan-jangan dia juga Dosen sama si Bu Kartini tadi Luar biasa Dan gue yakin Komik-komik yang ada di luar penjara Harus banyak belajar sama dia Kita lanjut ke komik berikutnya Bapak Rahmat Pak Rahmat ini Gaya-gaya cocak ya Kayak orang yang lagi selebor Mungkin selebor beneran Tapi Sayang sekali materinya lemah Sehingga Ya gitu lah Dia juga pede Jadi Tidak mencerminkan orang yang sedang ditahan Luar biasa sebenarnya Semangatnya dalam tampil di panggung Untuk menghibur orang Tapi kita terpaksa percepat ya Penampilan Pak Rahmat Pak Rahmat Maaf ya Ini bukan apa-apa Jadi kalau Bapak nanti dibebaskan Jangan balas dendam ke saya Kita lanjut ke peserta berikutnya Ada Nama saya adek Kasus saya ganja Ganja Mulai nanti Saya akan coba Ganja Tidak masuk ke dalam undang-undang narkoba Ini serius Ini serius Ini teradil buat saya Teradil buat saya Ngegele Selinting Ditemah polisi Teruginan Hau ngegele Dilenting Eh apa Ngegele Seserian Ditawa polisi Empat tahun pula Sedih itu Kadang-kadang Jangan menang Kedua ngegele Tadi ditawa Tapi 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 Saya bersermin juga Kepada pemerintah Kota Pandung Kalau gak salah Karena saya tinggal di pahlawan Kebetulan Gubernur Jawa Barat Dan reng-rengannya Membakar Ganja Sebanyak 400 kg Di lapangan Gak sibuk De Ayanunewa Gak ditangkap Berarti Saya berpikir Saya akan Barat Gajak 400 kg Wah Jumaren Malah Ditewak Arinu Selinting Ditewak Empat tahun Arinu 400 kg Diantep gun Di tangan Lampang Di seksion Kepulisi Damn Damn Ini Apa Salah saya Salah saya Apa Begitulah Jari-jari Sebetulnya Saya orang sedih Dan saya Orangnya Sangat serius Kemudian Di solo stand up comedy Saya dipilih pun Bukan karena Saya pandai berbicara Tapi hukuman saya Sebentar lagi pulang Kamu bisa sidang TPP Berarti kamu aja yang bisa berangkat Berangkat Ya buzi Terus Akhirnya mungkin Bapak-bapak kami Yang dilapas Berinisiatif Karena kami Tidak punya baju Jadi Dibeliin lah Katanya Baju Oke Datanglah baju Wih Keren Datang baju Tiba-tiba datang ke sini Jangan setengah Komen di mana Gelis Tapi amat Itu gue maha Lu cantik Tapi kok bicaranya begini ya Kalau di jelekong Itu kayak begitu Wanita kayak begitu Di jelekong Bicau Makanya sampai sekarang Tidak ada wanita Dilepas jelekong Walaupun gak setiap beat kena Tapi gue suka banget Sama orang ini Sama adek Adek lu luar biasa Dan materi lu Kelihatan dari hati banget Luar biasa Dan menurut gue Kalau keluar nanti Lu berbakat Bisa mencoba peruntungan disini Berikutnya headliner kita Ada Pak Endan Tapi sebelumnya Gue mau minta maaf Kalau pada beberapa bagian Banyak kamera yang goyang Apalagi dalam bagian yang ini Akan banyak sekali Tapi suaranya tetap terjaga Salahin tuh anak ini Saya Masuk ke lapas Bukan melamar Bukan melamar bekerja Seperti ibu dan bapak ya Iya Saya masuk ke lapas Ya sesuai jurusan Loh Iya Gue dulu kuliah Kuliah STIA Sekolah Tidak Ijasa ada Saya ngambil jurusan hukum Sesuai kan Kompetensi saya Masuk ke hukum Karena saya dihukum Iya Coba kalau saya masuk kesehatan Mungkin ke rumah sakit jiwa Nah Saya ditangkap polisi Ditangkap polisi Belum dipakai Sudah ditangkap polisi Apalagi sudah dipakai Nah Oke Saya bicara tentang polisi Maaf Kalau bapak-bapak disini ada polisi Saya minta maaf Ya karena ini memang Riwayat saya Waktu perjalanan dari Solo Mau ke Jakarta Di lampu stopan Habis itu setengah enam Pakai AC Elite Mobil Alphard pakai AC Dibuka Kacanya set Jam lima setengah enam Kan banyak binatang kecil Pak gelidah Pas di lampu merah Saya Begitu pak Ngebuang binatang kecil Nah setelah itu Datang polisi Hei Kenapa kamu Pada saya Saya tidak Pada bapak Enggak tadi kamu Pada saya Saya apa Oh saya tadi ngebuang binatang kecil Enggak kamu tadi Pada saya Demi Allah Pasti saya tidak Pada bapak Itu datang temennya Ya polisi kan binat temennya Di lampu stopan datang Kenapa Ini bapak ini Pada saya Pada Pak betul gak bapak Pada Pada Demi Allah Saya tidak Pada bapak Bapak yang Itu Pemacet di jalan Sudah kesini pikir Kalau gitu udah Ikut kantor polisi Ya saya nurut pak Takut sama polisi Nurut Kan zaman dulu Zaman dulu ya Zaman dulu polisi Belum pakai komputer pak Pak pakai mesin Keti Ah diketik Udah Pemananya nanya Kenapa itu Anak itu kenapa Kesayang Dan Wah Pemananya Ya udah proses aja Diproses Di mesin ketik Gak ada Ada juga P R R R U T Beda kan Brut Sama Nah Dan Ini gak ada katanya Yaudah Kalau begitu Makasih tau aja Udah Eh Sini kamu Ya pak Kamu jangan Coba-coba lagi Pada saya Siapa Saya Saya Jumlah Tidak 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 Ada jadwal lain Yang harus Dikejar Gue Tidak Bisa Menunggu Sampai Kepengumuman Pemenang Pemenang Dari Kompetisi Stand Up Comedy Goes to Jail Ini adalah Juara Satu Ibu Kartini Juara Kedua Bapak Dan Dan Juara Ketiga Sepi Selamat Untuk Ketiga Pemenang Dan Sampai Jumpa Di Liputan Not Slimboy TV Berikutnya Huh Sampai 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 Terima kasih.